Terima kasih telah menonton Bertebaran baik di media sosial maupun di masyarakat Dengan adanya penjelasan ini Nanti diharapkan tidak ada lagi kegelisahan di masyarakat Nanti akan dijelaskan Bagaimana kronologis pasien Kemudian asesmen terhadap pasien Kemudian SOP penanganan pasien Seperti apa yang kita lakukan Waktu mempersikan Kami persilakan Dr. Lia SPP Untuk langsung menjelaskan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapaknya dengan kami hormati Di sini saya akan sedikit memberikan Gambaran mengenai kronologis pasien Yang berinisial Tuman A Yang umur 40 tahun Pasien ini merupakan Mengirimannya dari Pustus Mas Kalimastan di Bungkal Pasien datang lewat IGD Dengan keluhan Memang ada di dapatkan Kronos piratotik Yaitu batuk Batuk sebenarnya Baru dirasakan Sekitar satu hari terakhir Sebelumnya Pasien sudah mengalami Nyeri telan Atau nyeri pendolokan Sekitar tinggi hari sebelumnya Kemudian sempat berubah Ke dokter spesialis Tehating Di Pekalongan Menebatkan obat Tapi kondisinya sudah didolong Kemudian karena panggung ini Sudah dirasakan peluang batuk Tapi tidak ada rumah Pasien berubah Khusus Mas Kemudian dikirim ke kawinan Kolesi pasien baik Yang kesanjat penuh Kemudian kolesinya stabil Kemudian silahkan Kami lakukan pemeriksaan Memang ada di dapatkan dengan Yang dari tanda objek hitme Kemudian dari pemeriksaan paru Yang kami lakukan pada siap pagi Juga tidak didapatkan Tanda-tanda Kelainan di bagian paginya Tetapi karena Kebetulan pasien ini Memang baru pulang Ada ruang pulang dari Singapur Sekitar tanggal 15 Februari Dan Singapur adalah Di awal yang sudah terkonfirmasi Yang didapatkan banyak pasien Dengan COVID-19 Maka kami lakukan Tindakan sesuai prosedur Kami lakukan beberapa pemeriksaan peninjam Antaraan adalah Fototorax Dan juga pengambilan sampel jalan Untuk pemeriksaan dan pemeriksaan Dari gambaran fototorax Memang didapatkan Infeksi paru Yang kita sebut sebagai Pneumoni Kemudian dari Laburan Memang didapatkan Tanda infeksi Tetapi untuk yang Hasil laburan yang kami dapatkan Memang infeksi saat ini Untuk mengarah ke infeksi pasteri Bukan viral Tapi karena pasien memang Masuk ke dalam kriteria Pengawasan Kami lakukan sesuai prosedur Pasien harus dirujuk Ke rumah sakit rujukan Tadi sudah Kita lakukan Dengan diarikan rujukan Untuk ke rumah sakit kardine Kemudian sebelum rujukan Juga kami sudah siapkan semuanya Checklist sistem rujukan Kami juga sudah konfirmasi Dengan spesialis Baru rumah sakit kardine Dan Dan pasien saat ini Sudah berangkat Sudah diberangkat Di sana Sekian Penjelasan dari sana Terima kasih Jadi kalau kita melihat Penjelasan dari dokter Lia SPP Lantara kriteria secara WIHU Pasien itu masuk dalam kategori Pengawasan Jadi kalau masuk kategori pengawasan Maka S.O.P. dikita Karena rumah sakit Memang dokter emas dari Sebuah rumah sakit Yang disiapkan Untuk menangani Kasus rujukan Ke arah Corona Maka kita lakukan Rujukan kepada Rumah sakit yang memang Sudah disiapkan Untuk penanganan Pasien Virus Corona Jadi dengan S.O.P. yang sudah kita lakukan Maka ini perlu kita jelaskan juga Bahwa begitu kita Ada informasi yang masuk Untuk kita bahwa Pasien pencarian kepergian Maka pasien Jalur masuknya Sudah setelah otomatis Kita pisahkan dengan Jalur pasien Umum yang ada di Bukidi Ini harus jadi Cara tahan tersendiri Bahwa Pasien itu langsung Melalui Jalur khusus Ke arah Ruang isolasi Nanti Teman-teman Waktawan Itu bisa melihat Ruang isolasi Yang ada di Bukidi Sehingga Jangan ada Khawatiran Bahwa nanti Walaupun ini belum Masuk dalam Kasus penawasan Jalur tipe Kebelisahan Karena Jalurnya sudah Bermuda Yang pertama Kemudian yang kedua Petugas kita Sudah menggunakan Standar APD Standar kuas padaan Kalau Bapak Ibu Lihat itu Pakainya seperti Astronom Itu sudah Standar kuas padaan Yang kita punya Dan itu memang Sudah terstandarisasi Nah begitu Hasil pemeriksaan Baik pemeriksaan Secara analisis Pemeriksaan visi Pemeriksaan perjan Sudah keluar Kemudian Di ases Status pengawasan Maka Pasien Kita ujung Kita koordinasikan Dengan rumah sakit Yang sudah dituju Sebagai rumah sakit Rujukan Standar rujukannya Bagaimana Dengan menggunakan Ambulan Dan petugasnya juga Sudah dilengkapi Dengan APD Jadi Insya Allah Tidak ada Yang perlu ditakutkan Bagaimana Dengan ruangannya Setelah ditepati Bagaimana Dengan ruangannya Setelah ditepati Semua Sesuai Standar PPG Maka Akan dilakukan Yang pertama Adalah Klinik Pembersihan Yang kedua Adalah Densi Hektar Yang ketiga Adalah Sterilisasi Itu semua Sudah Sesuai dengan SOP Dari PPG Jadi Kalian mohon Semuanya Bisa tetap tenang Kuas padaan Itu perlu Rumah sakit Seperti-ti Solusi Pelayanan Tetap Akan Menentukan Kuas padaan Tapi Sekala Informasi Yang sifatnya Belum Terkonfirmasi Belum Betul Belum Ada Kunti Ambiliknya Mohon Jangan Sepertinya Dipercaya Dan dilakukan Konfirmasi Dulu Kepada Unit Adresitasi Tempat Penanganan Pasien Dan Saya rasa Itu Sebenarnya Tapi mohon Kepada Kasabitan Dan Kasabitan Untuk Buga Memberikan Beberapa A Yang bisa Memberikan Kepada Masa Kali Terima kasih Assalamualaikum 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 Yang berhormat Dari Rumah Sakit Dari Siti Dr. Asari Dan juga Sejarah dokter Dan staff Yang ada Di Rumah Sakit Dr. Asari Ini Kami Dari Bores Pemalang Saya Dari Bersakitel Dan Dari Samping Mungkin Kami Adalah Asad Dimas Terkait Dengan Isu Yang Beredah Di Media Sosial Yang Jelas Yang Tanya Dengan Isu Yang Namanya Isu Itu Sesuatu Yang Belum Ada Sesuatu Pastian Saat Sekarang Tadi Atau Barusan Sudah Dijelaskan Sesara Langsung Oleh Tim Medis Dari Rumah Sakit Terjelas Hari Ini Sesara Medis Sudah Gamblah Disampaikan Disampaikan Dijelaskan Seperti Menggaris Bawai Orang Disampaikan Dari Pak Direktur Yang Namanya Kewaspadaan Itu Memang Perlu Yang Namanya Kewaspadaan Itu Memang Perlu Namun Demikian Kekhawatiran Yang Tinggi Itu Juga Harus Untuk Bisa Ditahan Artinya Kalau Ada Sesuatu Hal Yang Bersifat Kekhawatiran Lebih Baik Ditanyakan Sesara Langsung Pada Yang Memidangi Atau Pada Ahlinya Jangan Sampai Artinya Kita Berstirmen Di Media Sosial Ini Langsung Menjustice Menjustice Itu Artinya Bidang Hukum Itu Belum Ada Satu Hal Kepastian Atau Kebenaran Langsung Di Hukum Ini Kan Akan Berakibat Secara Moril Mungkin Juga Bagi Pasien Dan Keluarganya Dan Juga Akan Menjadikan Sebuah Kewakilan Di Daerah Karena Terkait Dengan Apa Yang Artinya Saat Sekarang Sudah Menjadi Isu Baik Itu Internasional Nasional Regional Dan Juga Rokal Corona Ini Menjadi Isu Nasional Ini Sangat Sensitif Sekali Jadi Kami Dari Dari Kepastian Hanya Menimbul Tolong Sesuatu Hal Yang Artinya Belum Ada Kepastian Dan Kebenarannya Lebih Baik Terlebih Dahulu Ditanyakan Pada Bidang Kemudian Jangan Menyampaikan Atau Membuat Berita Yang Bisa Menjadikan Sebuah Keresahan Bagi Masyarakat Secara Kuasa Akhirannya Itu Terima kasih Kami Dari Bila Waalaikumsalam 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 Ya Terima kasih Dari Bapak Sabitan Yang Melakai Polres Pemalan Sudah Jelas Jadi Kami Mohol Kepada Semua Pihak Semua Pengguna Medsos Kepada Bapak Wartawan Bisa ikut Menyampaikan Berita Bahwa Jangan sampai Ada Berbisa Rumah Sakit Insya Allah Akan Langkah-langkah Antisipatif Sehingga Kita bisa Kalor Saat Bidang Ini Mohon Tidak Bawa Kalor Saat Bidang Memang Ada Kasus Pasti Kita akan Lakukan Langkah-langkah Lokalisir Kasus Jadi Sisa Ada Kawatiran Dan Mohon Disosialisasikan Disampikan Juga Bahwa Kebiasaan Cuci tangan Juga Harus Selalu Dilakukan Jadi Saya rasa itu Konferensi Pesari ini Mudah-mudahan Membuat Semua Pihak Yang berkepentingan Mampu Yang tidak Menteri Sama-sama Merendah Kasus ini Dan Tidak ada Ketakutan Kekhawatiran Yang Berlebihan Misalkan Insya Allah Nanti Teman-teman Bisa melihat Lokasi Ruang isolasi Kita Di Kami Persilahkan Tidak Tidak Dari Bihak Masakit Ini kan Mesti Suspek Ya Terus Untuk Mengecek Kepastian Kondisi Rumah Atau Keluarga Agar Tidak Mungkin Menular Dan Sebagainya Itu Langan Dari Masakit Waktu Apa Kemudian Untuk Polisi Seperti Pada Kasus Yang Di Depok Itu Kan Dari Pihak Dua Pihak Polisi Akan Memasang Polisi Atau Tidak Itu Seperti Apa Untuk Memasang Polisi Ya Baik Jadi Kalau Sarawi Aku Kriterianya Adalah Pasien Dalam Pengawasan Pemantuan Pasien Itu Proven Yang Ter Kempat Yang Ter Konfirmasi Jadi Istilahnya Harus Digunakan Itu Jadi Pasien Ini Dalam Status Pengawasan Langkah Yang Dilakukan Rumah Sakit Seperti Tadi Kemudian Langkah Berikutnya Adalah Kita Koordinasi Dengan Dinas Kesehatan Yang Mempunyai Milayah Kerja Adalah Dinas Kesehatan Sehingga Setelah Mati Dinas Kesehatan Kita Kasih Informasi Seperti Itu Maka Yang Berhak Melakukan Koordinasi Kelantangan Adalah Dinas Sehatan Ini Biar Dinas 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 Jelas Ya Jadi Kalo Untuk Pemeriksaan Lagi Masuk Karakter Konfirmasi Artinya Positif Atau Tidak Atau Hanya Sampai Pada Level Probable Maka Nanti Dilakukan Pemeriksaan Itu Pun Di Laboratorium Ya Sudah Dipunyai dari laboratorium itu hasilnya standar pemeriksaan, standar penegakan diagnosisnya adalah hasil laboratorium nanti pada saat dirubukan itu kemenangan sudah ada di rumah sakit kardina kita tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan langkah apa yang akan diambil oleh rumah sakit kardina jelas ya? baik, terkait dengan apa yang telah disampaikan karena ini masih walaupun bahasa hukum itu masih menjadi sebuah peraturan kita selalu akan mengaksanakan koordinasi yaitu biar kores, kemudian rumah sakit sendiri dan jelas kesehatan dan apa nanti hasil dan bisa menjadikan sebuah referensi kita melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut kita pun akan melaksanakan karena semua juga ada standar atau SOP-nya koordinasi tetap terlalu kita lakukan yang jelas timbuan yang kami sampaikan jangan ada satu kecemasan yang menimbulkan sebuah ketersahan yang dihubungi ini tidak penting karena ini masih dalam kakak kudibaduga dan saya yakin untuk pihak rumah sakit pun dan jajarannya dari hasil apa yang nanti pasien ini juga akan menyampaikan berkembangannya terima kasih kita kira-kira cukup ada lagi cukup ya mudah-mudahan bapak ibu sekalian bapak kasat kakak timas tim dokter R.S.D mudah-mudahan dengan apa yang kita jelaskan pada sore ini ada ketenangan yang muncul mari kita sebarkan berita-berita yang baik yang belum terkonfirmasi jangan buru-buru disebarkan sehingga nanti bisa menang pada hoax hoax itu kalau diterus-teruskan nanti menjadi keresahan keresahan nanti kita rekod semua baik dari tempat-tap di Polres mampu di ada di lapan pemerintah rumah sakit jadi saya mohon teman-teman ikut membantu menjelaskan berita yang baik yang benar sebelum ada konfirmasi secara pasti marakala kasus itu nanti dari dari setelah di rujur dan dapat beriksa dan sebagian ada hasil pasti hasil itu pun akan kita sampaikan kembali baik positif ataupun negatif selamat saat itu terima kasih atas perhatian bapak ibu semua menggunakan informasi ini termanfaat dengan kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih